Hai assalamualaikum halo Bunda hari ini kita masak tapi sebelum masak jangan lupa di subscribe ya oke Bunda bahan-bahannya diantaranya ada roti tawar ada mayonaise kemudian ada saus ada juga tepung panir kemudian ada tentunya ada keju ya kejunya jenisnya boleh apa saja yang saya pakai ini keju procis kemudian jangan lupa kita akan menggunakan telur dua buah yang satu sudah saya kocok ya Bunda ya biar nanti gampang langsung kita memasak Oke mams selanjutnya kita akan goreng dulu telurnya kita panaskan sedikit minyak saja yang masih ya terlalu banyak gorengnya biar nanti enggak terlalu basah ini udah tadi kita kocok kemudian tinggal kita masukkan kita goreng sampai matang sabar ya Bun aduk-aduk dulu sampai matang oke kalau sudah matang kita potong ya Bun ya potong-aduk saja tidak beraturan juga tidak masalah oke kemudian kita sisihkan roti telurnya karena yang mau dibuat cuma dua sandwichnya jadi kita cuma perlu dua sih sebenarnya ini ngeluarinnya kebanyakan ini nanti kita akan lipat si rotinya kita akan masukkan telurnya sudah tadi potong-potong kecil-kecil ya Bun ya sebenarnya sandwich kan biasanya pakai sayur cuma karena anak saya enggak suka pakai sayur jadi cukup dengan telur sama kecil aja ya Bun jadi disesuaikan banyak-banyak pakai mayonis kalau banyak banget punya sambil membuka kuasa bisa nonton nih bisa kemudian kita taburi kecuk sesuai selera ya Bun ya dia kita akan lipat ke sisi semuanya kita akan lipat bukuannya punya kemudian kita akan rapihkan gunakan pisau supaya boleh ya kita bereskan kita terangkan sedikit ya supaya merupakan nah jangan lupa ya Bun kita cocok telur satu lagi kemudian tepung panjang sudah siapkan dimasukkan rotinya kita sedikit ya kemudian kita balik kita akan masukkan ke dalam tepung panir sisihkan sedikit dulu ya kemudian kita akan masuk ke dalam tepung panir kita buri panik ya ya biar nanti lebih keren-kerennya sebenarnya tanpa panik juga enak sih tapi supaya lebih keren-kerennya pakai panir kemudian oke Bunnya biar semua sudah ditaburi kita sisihkan di dalam sebuah piring kemudian sudah kita siapkan pun dan tak lumori semuanya punya kemudian di taruh sebelum kita goreng lagi masukkan satu lagi ya sebelum kita masukkan ke dalam panir oke Bun dua-duanya udah kita panir ya kemudian kita goreng dengan minyak panas ya jangan terlalu panas panas nanti dikecili soalnya nanti bisa gosong apinya kecil aja ya kalau misalnya sudah panas dikecilin aja apinya Wow sudah jadi bun kita simpan di piring kemudian kita tetap dengan rapi kita olesi atasnya supaya lebih menarik pakai saus mayonaise kita tuang dulu mayonaise terlebih dahulu ya dua-duanya bunya kemudian kita akan tuang saus sausnya sudah tinggal sedikit jadi kita pencet-pencet aja sesuai dengan selera sausnya boleh pakai saus apa aja kemudian atasnya supaya makin mantap kita simpan keju yang sudah diparut sisanya tadi ya jadi sandwich goreng keju yang hikmat cocok untuk berbuka puasa ataupun cemilan anak-anak kita buka ya bunya kita buka pake misau wow ternyata dalamnya eh salah ternyata dalamnya wow ada tulurnya ada kejunya pokoknya kerenis-kerenis maknyus lah bunya boleh jadi cemilan untuk berbuka puasa oke mantap silakan terima kasih